Intro Selamat siang teman-teman dari Mabes ALS Kota Medan selamat sore maksudnya hari ini akan diberangkatkan ALS 248 ini sudah selesai diurus surat jalannya oleh petugas busnya ini karyawan dari Ujung 8 Selambo nah itu yang lagi ngobrol sama Bang Nasir ini saya lupa namanya pas saya sudah pernah ngobrol sama saya manggilnya Pak Uda aja di Mabes ini saya banyak panggil orang Pak Uda ini mau di checklist dulu mengenai jumlah penumpangnya apakah sudah sesuai apa belum dengan yang ada nantinya apakah ada yang belum naik jadi kita akan segera checklist penumpang menurut info dari helpernya 248 ALS 248 akan mutar dari kampung dari si Dempuan masuk ke Payakumbu Bukit Tinggi Payakumbu lalu ke arah Pekanbaru teman-teman jadi gak seperti ALS 270 kemarin langsung dari langsung dari Medan ke Pekanbaru lintas timur tapi ini masuk ke kampung dulu wah ini enak kali ini kalau saya nebeng ke Payakumbu gak lah bercanda nah ini pangis haru teman-teman melepas aduh saya ikut sedih juga ini beginilah kalau perpisahan keluarga itu mungkin sudah lama tidak bertemu apalagi kemarin pas lebaran lockdownnya besar-besaran kan mungkin baru sempat bertemu ketika lebaran atau tahun baru ini mudah-mudahan nanti di lebaran tahun ini tidak ada lagi corona jadi semuanya bisa mudik dan pulang kampung dengan bebas itu yang kita harapkan bersama-sama teman-teman untuk jumlah penumpang saya belum tahu ini berapa belum ketemu sama Bang Nasir seharusnya karena lewat kampung itu pasti ada pesanan dari arah sidempuan mungkin kemarin Pak John tidak ada pesanan dari sidempuan makanya bisa langsung dari Medan tembus ke Pekanbaru teman-teman mungkin untuk kali ini 248 ada pesanan sewa dari sidempuan ini kayaknya 248 berangkat tanpa paket ini tadi kayaknya Bang Bang Nasir tidak ada ngurus surat jalan paket kelihatannya tidak pakai paket tidak bawa paket hanya bawa penumpang ini tidak tahu kita jumlahnya berapa coba kita lihat ke dalam nah kan sudah kotor jadinya kita tidak tidak usah masuk lagi nah ini ALS 248 akan diberangkatkan bagaimana Pak Uda kabarnya sore hari ini sehat ya ini kenapa pakai plastik ini Budak hujan oke ada dia dak ALS 248 akan segera diberangkatkan ini dari Mabes ALS Kota Medan kita tidak ikut muter teman-teman karena kalau saya prinsipnya segan teman-teman kalau sudah hujan rame lagi segan untuk ikut masuk ke dalam kita kata-kata Bang Nasir oke mantap hati-hati itu kata-katanya saya pangkai teman-teman ALS 248 diberangkatkan dari Mabes ALS Kota Medan pukul 15 lewat 14 sampai jumpa di lain kesempatan stay safe stay held oh belum maksudnya semoga selamat sampai tujuan ALS 248 disini ada ALS 249 yang lagi bersiap yang lagi bersiap-siap untuk diberangkatkan wah ini ada paket-paket yang besar teman-teman sepertinya isinya ini baju atau apa ini diberangkatkan menuju pasaman kayaknya ini pakai ALS 249 wah memang jos gandos ini paketnya ALS 249 sayangnya ini karena hujan teman-teman kita gak ikut muter bareng ALS 248 tapi tadi kata-katanya lucu kali ALS 248 mencari cinta di setiap kilometernya jangan-jangan nanti Pak Julian bikin bajunya ini saya kirain ini semua paketnya turun disini teman-teman kita lihat dulu ini paket untuk ALS 249 bagaimana keadaannya apakah cos memangnya atau wah mantap memang karena tadi bagasi sebelah kiri ini sudah penuh dengan paket teman-teman yang ini ini sudah penuh dengan paket jadi sekarang yang dimainkan itu bagasi sebelah kanan untuk barang penumpang nah ini sudah disuruh naik ini para penumpang 249 padahal masih jam 15.20 harusnya kan berangkat pukul 4 mungkin ngejar sesuatu ini jadi tadi ALS 248 jalurnya masuk dari Sidempuan tapi tetap memutar lagi ke Payakumbo Bogi Tinggi Payakumbo Pekan Baru wah ini yang di Bangkinang yang jarang lewati ALS silahkan tunggu ALS disana lumayan loh bisa ketemu sama artisnya 248 ini kita sembari menunggu hujarah teman-teman bingung juga mau kemana ada ALS 306 ini Jakarta ini situasi di Gudang ada paket yang besar itu tujuan ke mana ya tujuan ke Jawa Tengah kayak Solo itu besok banyak ini paket paket Bukit Tinggi sudah habis dibawa oleh 249 sisa paket Padang itu nanti dibawa oleh ALS SA 306 ini berangkat ini jam berapa ya jam 7 kah pengen masuk ada terlarang cuma masih hujan teman-teman saya baru sembuh nanti malam mau berangkat lagi nyepir sendiri seperti tunggal kebangan batu jadi begitulah kita akhiri dulu video kita kali ini sampai jumpa di video-video berikutnya ini ada ALS berapa ya oh 118 dari Padang oh berarti harusnya kalau 118 nggak telat dia tuh harusnya putar kepala teman-teman cuma karena dia telat jadi 246 diperbantukan untuk mengisi trip Padang berarti siapa yang mengisi trip Jogja besok harusnya kan 246 gitu nah ini 118 ini mau masuk gudang baru sampai dari Padang pakai sekat 1626 AC toilet patas Padang ada ALS berapa lagi yang di belakang dia warna abu-abu sudah cukup tua kayaknya livery ombak tapi sebutannya di Mabes itu livery elang dari mana ya kurang kelihatan juga baru sampai juga nih O251 baru sampai juga pakai bodi S1 Legacy sepi ya teman-teman di Mabes hari ini karena ya karena hujan juga mungkin jadi sampai jumpa teman-teman di video-video selanjutnya akhir kata stay safe stay health jangan abaikan kesehatan teman-teman jangan seperti saya selalu bilang stay health tapi sering sakit sampai jumpa teman-teman di video-video selanjutnya bye-bye Horas